Ya, salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk berbagi atau share satu lagu pujian dan juga postingan singkat yang dituliskan oleh sahabat kita. Tetapi menurut saya, sangat menjadi berkat bagi saya secara pribadi. Saya akan pertama menyanyikan lagu rohani ciptaan beliau. Dan yang kedua, saya akan berbagi share tentang postingan yang dituliskan oleh beliau tentang satu judul, Mengapa Kita Berdoa. Dan saya rindu hal-hal yang positif dan baik seperti ini bisa kita contoh ya. Sehingga bermedia sosial, kita boleh membawa hal-hal yang positif, yang membangun dan menguatkan seorang terhadap yang lain. Ada pun saudara yang saya maksud adalah Ibu Kelti Ncao. Beliau telah menciptakan sebuah lagu dengan judul Mujisat Pasti Terjadi. Dan yang kedua, kita akan membahas secara praktis dan sederhana postingan singkat yang dituliskan oleh beliau tentang satu judul, Mengapa Kita Berdoa. Baik, langsung saja kita akan menyanyikan satu pujian yang dikarang oleh saudara kita, Ibu Kelti Ncao. Telah kau nyatakan kasih setia-Mu Tuhan Telah kau nyatakan di dalam hidupku Ku tak dapat balas kasih-Mu dalam hidupku Ku tak dapat balas kebaikan-Mu Yesusku Hidupku dalam tangan-Mu Mujisat pasti terjadi Yesusku kau yang berkuasa Yesusku kau yang berkuasa Telah kau nyatakan Kasih setia-Mu Tuhan Kasih setia-Mu Tuhan Telah kau nyatakan Di dalam hidupku Ku tak dapat balas kasihmu Dalam hidupku Ku tak dapat balas kebaikanmu Yesusku Hidupku dalam tanganmu Mujisat pasti terjadi Yesusku kau yang berkuasa Saudara dikasih Tuhan Lagu ini mengingatkan bahwa mujisat Tuhan masih terjadi sampai sekarang Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berobak baik kemarin hari ini Maupun selama-lamanya Ibrani 13 ayat 8 Kita naikkan kembali pujian ini Telah kau nyatakan Kasih setiamu Tuhan Telah kau nyatakan Di dalam hidupku Ku tak dapat balas kasihmu Dalam hidupku Ku tak dapat balas kebaikanmu Yesusku Hidupku dalam tanganmu Mujisat pasti terjadi Yesusku kau yang berkuasa Mari kita naikkan Mari kita naikkan sekali lagi Telah kau nyatakan Kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu Tuhan Telah kau nyatakan Hidupku 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 dalam tanganmu Mujisat pasti terjadi Yesusku Yesusku kau yang berkuasa Yesusku kau yang berkuasa Yesusku kau yang berkuasa Yesusku kau yang berkuasa Baik Bapak Ibu Saudara Shalom Puji nama Tuhan Pada kesempatan ini Saya akan membahas Postingan dari saudara kita Yaitu Ibu Ketik Incao Kenapa saya perlu membahas ini Karena saya diberkati Saudara dikasih Tuhan Beliau berkata begini Mengapa kita berdoa Karena doa adalah Salah satu cara kita Berkomunikasi dengan Tuhan Tuhan Yesus pun suka berdoa Lewat doa kita bisa bercerita Mencurahkan Semua isi hati kita Soal jawaban doa itu Waktunya Tuhan Jadi Jangan jemuh-jemuh untuk berdoa Sampai Tuhan jawab doa kita Saudara dikasih oleh Tuhan Mengapa kita berdoa Saya berharap Bapak Ibu Saudara menepis Pola pikir Pak Pendeta Kenapa ini dibahas Kenapa tidak dibahas yang lain Pertanyaan saya Kalau ada diantara kita yang bertanya demikian Apakah Bapak Ibu Saudara sudah memiliki Komitmen Keseriusan Ketulusan Kesungguhan Ketika berdoa Berdoa merupakan sesuatu yang Tidak terpisahkan dalam hidup kita Tapi apakah kita sudah konsisten Apakah kita sudah serius Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukannya Saudara dikasih Tuhan Ibu Ketin Chau berkata begini Mengapa kita berdoa Salah satunya Karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Ini benar Kenapa Karena saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara Apa itu doa Apa itu firman Doa adalah Kita berkomunikasi Atau berbicara kepada Tuhan Firman adalah Tuhan berkomunikasi Berbicara kepada kita Itu praktisnya Supaya lebih mudah kita mengerti Bahkan mengingat Menghayati Mempercayai Dan merenungkannya Doa adalah Kita berkomunikasi Atau berbicara kepada Tuhan Firman adalah Tuhan berkomunikasi Atau berbicara kepada kita Supaya ada terjadi komunikasi Atau dialog yang baik Indah Intim Mesra Antara kita dengan Tuhan Dan Tuhan dengan kita Maka berdoalah Maka lapar Dan hauslah Akan kebenaran Firman Tuhan Tolong Jangan Timpang Pertumbuhan Tuhan rohani yang sehat Akan kita alami Dan nikmati Dalam hidup kita Ketika hidup kita Diwarnai paling tidak Oleh tiga hal Yang pertama Yang pertama Doa Kita komunikasi dengan Tuhan Yang kedua Firman Tuhan komunikasi dengan kita Yang ketiga Kita mengelu-elukan Tuhan Memuji Menyembak Meninggikan Memasurkan Mengagungkan Tuhan Dalam segenap Hidup kita Percayalah Ketiga hal ini Konsisten Kita berkomitmen Berketetapan dalam hati Bahkan merealisasikannya Dalam langkah Konkret Aksi nyata Engkau dan aku Kita semua Akan diteguhkan Dan dikuatkan Dalam menjalani kehidupan Meskipun Ada pergumulan Ada persoalan Kesulitan Masalah Kesesakan Sakit penyakit Dan lain sebagainya Yang coba menerpa Menimpa Bahkan juga Membelinggu hidup kita Percayalah Kekuatan Kuasa Tuhan Yang ajaib Dan dasyat Bahkan Bila yang kita doakan Dan pikirkan Tuhan sanggup Sediakan bagi kita Ketika kita Berdoa Memuji Menyembak Memuliakan Tuhan Lapar dan haus Akan firman Tuhan Maka kuasanya Akan bekerja Dengan indah Nyata dan luar biasa Di dalam dan melalui hidup kita Saudara dikaji Tuhan Kita tahu Satu ayat firman Tuhan Yang sangat terkenal Dalam Lukas 1 ayat 37 Sebab Bagi Allah Tidak ada Yang Mustahil Artinya Tidak ada yang Sukar bagi Tuhan Tidak ada yang Tidak mungkin bagi Tuhan Tidak ada sesuatu yang Mana Tuhan akan kewalahan Dalam menghadapi kehidupan kita Tidak ada Semuanya Sanggup Dilakukan Dikerjakan oleh Tuhan Tetapi Jangan lupa Bapak ibu saudara Marilah kita Berkomunikasi Dengan Tuhan Saya Sampaikan kepada Bapak ibu saudara Ibu Keti Incao Berkata begini Tuhan Yesus pun Suka berdoa Benar Tuhan Yesus pun Suka berdoa Jangan lupa Tolong jangan Salah mengerti Nanti Bapak ibu saudara Akan ditanya oleh Orang-orang lain Yang berbeda keyakinan Kau Tuhan berdoa kepada Tuhan Tuhan yang mana lagi Berarti ada satu Tuhan yang tidak benar Berarti dia bukan Tuhan Dia adalah makhluk Dia adalah ciptaan Saudara dikasih Tuhan Saya ingatkan kepada kita Yang berdoa kepada Bapak di sorga Dalam konteks Yesus Adalah Dalam eksistensi Keberadaannya Sebagai manusia Yang dikandung oleh Bunda Maria Dilahirkan Bertumbuh besar Makin dewasa Dan selama 33 setengah tahun Ada di dunia ini Dengan maksud dan tujuan Mengerjakan kehendak Bapak Dan menyelesaikannya Di kayu salib dia berkata Sudah Selesai Saudara dikasih Tuhan Yang berdoa itu adalah Kemanusiaan Yesus Yang berpuasa Yang lapar Yang takut Yang menangis Yang mati Adalah Kemanusiaan Yesus Apa yang dikatakan oleh Buketi Incao Tuhan Yesus pun suka berdoa Senang berdoa Bukan hanya suka senang berdoa Tapi Yesus selalu menempatkan Doa Di tempat yang terutama Yang prioritas Selalu didahulukan dalam hidupnya Baik itu sebelum dia melayani Menyembuhkan banyak orang Bahkan sesudah selesai Melakukan pelayanan Bahkan ketika dia mau memilih Murid-muridnya Ketika Yesus sudah mulai populer Dan terkenal Ketika Yesus diperhadapkan Dengan pergumulan Kesulitan Yang begitu berat dan besar Seperti di Taman Getsemane Sampai keringatnya Seperti di titik-titik darah Tapi hal itu Makin membuat Yesus Makin bersungguh-sungguh berdoa Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Sama sampaikan kepadamu saat ini Dengar baik Yesus makin berat dan besar Pergumulan Penderitaan Cawan yang akan dia tanggung Dia bukan makin lemah berdoa Kesaksian Firman Tuhan menegaskan Karena dia keringatnya Seperti titik-titik darah Pelunya bertetesan ke tanah Maka dia pun Makin bersungguh-sungguh berdoa Saudara dikasih Tuhan Dikatakan oleh Ibu Kati Incao Lewat doa Dia sampaikan Dia tumpahkan Isi hatinya Unik-uniknya Pergumulannya Tetapi dia mencurahkan Isi hatinya Kepada Tuhan Saya akan bacakan untuk kita dulu 1-1 ayat 9-12 Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo Berdiri lahana Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu baik suci Tuhan Dan dengan hati pedih Ia berdoa kepada Tuhan Sambil menangis terseduh-seduh Perhatikan Dengan hati pedih Dengan hati yang sesah Hati yang susah Dia berdoa kepada Tuhan Sambil menangis terseduh-seduh Kemudian bernasarlah ia katanya Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini Tetapi memberikan kepada hambamu ini Seorang anak laki-laki Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan Untuk seumur hidupnya Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya Ketika perempuan itu terus menerus berdoa dihadapan Tuhan Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu Dan karena hana berkata-kata dalam hatinya Dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak Tetapi suaranya tidak kedengaran Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Seorang ibu Hana Yang seringkali Disakiti oleh Madunya Dimana disini Elkana memiliki dua istri Tolong jangan dibuat referensi ya Bapak-bapak yang menonton pagi ini Elkana juga memiliki dua istri Maka saya juga boleh No Tidak hanya maut yang memisahkan Ini kisah yang konkret dalam hal kita Bukan berarti Tuhan menyetujui Apa yang sering dilakukan oleh Elkana Tapi inilah gambaran Meskipun dalam kekurangan Kelemahan dan keterbatasan Tuhan tetap masih bisa bekerja Apalagi kalau kita mengikuti Menaati apa yang Tuhan perintahkan Lebih luar biasa lagi Lebih dasyat lagi Karya Tuhan di dalam hidup kita Saudara dikasih Tuhan Ketika penina ini selalu merendahkan Mengatangatai Bahkan menyakiti hati Hana Hana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Hana tidak berantam Tidak ribut dengan penina Tapi Hana datang ke rumah Tuhan Dia hati pedih Dia mencurahkan Menumpahkan isi hatinya Dengan menangis Terseduh-seduh Hanya mulutnya yang komat kamit Dia hanya dalam hati berbicara Saudara ku dikasih Tuhan sampai Imam Eli menyangka bahwa dia seorang yang Sedang mabuk Padahal dia tidak sedang mabuk Tapi apa yang terjadi Ayat 3.15 Tetapi Hana menjawab Bukan Tuhan ku Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati Anggur ataupun minuman yang membabukkan Tidak ku minum Melainkan aku Perhatikan Ini dikatakan oleh Bukiti tadi Melainkan aku Mencurahkan Isi hatiku dihadapan Tuhan Perhatikan Doa itu mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan Kepedihan kita Kesakitan kita Kesusahan kita Kesesakan kita Kesulitan kita Pergumulan kita Persoalan kita Masalah kita Mari tumpahkan isi hatimu Secara luar biasa kepada Tuhan Tuhan tidak akan menganggapmu seorang yang cengeng Tidak Kalau kita curhat-curhatan dengan Tuhan Berarti kita menganggap Tuhan itu begitu dekat Begitu berbelas kasihan Ibarat kalau seorang bapak Dia mengelus kepala anaknya Bahkan mengelus Mungkin punggungnya Menunjukkan Cintanya yang besar Kepada anak-anaknya Saudaraku yang dikasihi Tuhan Saya mau sampaikan Kepadamu saat ini Ini benar sekali Apa yang dikatakan oleh Bukiti Incao Lewat doa kita bisa mencerita Mencurahkan semua isi hati kita Bukiti Incao